Gaya apung ini disebut dengan gaya Archimedes Yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan Kemudian ketika benda itu berada di dalam fluida Besarnya 3 Newton Selisihnya itulah disebut dengan gaya Archimedes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sesi kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum Archimedes Sebelum kita memulai mempelajari mengenai hukum Archimedes Mari kita ingat kembali apa itu yang dimaksud dengan masa jenis zat Perhatikan video berikut saya sudah pilihkan dari Youtube Mari kita tonton dulu ini Bisa Anda lihat disitu ada berbagai macam cairan Ada berbagai macam cairan yang dituangkan Ada berbagai macam cairan, ada 3 jenis cairan yang dituangkan Ternyata cairan di bagian bawah yang berwarna oranye Ada berwarna biru, kemudian ada berwarna krem disitu terlihat Mengapa bisa tidak bercampur, ternyata tentu saja masa jenisnya Yang berbeda-beda disini, kemudian dicilupkan sebuah skrup Kemudian dicilupkan lagi ada buah anggur disitu Kemudian dicilupkan lagi ada sebuah botol plastik Bisa Anda lihat Kemudian ada busa Di sini bisa Anda lihat bahwa skrup ini bisa tenggelam Pada cairan Sampai dengan ke dasar Kemudian ada buah disitu Buah anggur tadi hanya sampai kepada permukaan Bisa Anda lihat disini berkaitan dengan masa jenis zat Nanti juga akan berkaitan dengan materi kita mengenai hukum Archimedes Baiklah kita bahas Kita lihat dulu mengenai hukum Archimedes Archimedes itu didasari pada eksperimen berikut Bisa Anda lihat disini ada sebuah benda ketika di udara Beratnya 500 Oh ini masanya 500 gram 500 gram berarti 0,5 kilogram Kalau misalnya di permukaan bumi berarti sekitar 0,5 Newton Jadi berat benda ini di udara Dilihat dari 500 gram ya Dari ukuran ini tadi Tentu saja benda ini akan diculupkan ke dalam fluida Kita lihat disitu akan diculupkan ke dalam fluida Ya saya berbesar Ya ketika diculupkan ke dalam fluida Maka gayanya berkurang dari 5 Newton menjadi 300 ya Di sini 300, ini 3 Newton Kalau Anda lihat skalanya di sini 3 Newton Ketika benda itu diculupkan Maka gayanya berubah dari 5 Newton menjadi 3 Newton Jadi bisa dikatakan berat benda di udara 5 Newton Ketika benda itu di dalam air Besarnya sebesar 3 Newton Ada selisih Ya antara berat benda di udara dengan berat benda di dalam air Nah selisihnya itulah disebut sebagai gaya angkat Atau yang sering kita kenal sebagai gaya Archimedes Maka besarnya gaya Archimedes itu adalah gaya Yang merupakan selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di dalam fluida Ya kalau ini besarnya 500 Dikurang 300 Nah ini hasil eksperimen Kemudian Kita lihat juga eksperimen tadi mengenai melayang tenggelam terapung Bisa Anda lihat di sini Ya ini ya Tadi ternyata beberapa minuman bersoda Ada yang berada di dasar Ada yang terapung ya Ada sebagian besar terapung Ini juga berkaitan dengan nanti hukum Archimedes Ya Oke bisa Anda lihat Ada yang terapung Ada yang tenggelam Itu sekilas berkaitan dengan fenomena Nanti yang akan berkaitan dengan hukum Archimedes Jadi hukum Archimedes itu apa? Kita bahas di sini Ya jadi hukum Archimedes Itu bunyinya adalah sebuah benda Yang tercelup ke dalam zat cair Atau fluida Itu akan mengalami gaya apung Gaya apung ini disebut dengan gaya Archimedes Yang besarnya Sama dengan berat zat cair Yang dipindahkan Jadi berat zat cair yang dipindahkan Kalau kita tadi melakukan eksperimen Bisa kita lihat tadi di sini ya Ternyata ada perbedaan antara Berat benda di udara Tadi berat benda di udara ini 500 gram Masa bendanya Kalau kita pakai Newton ya Gaya beratnya itu 500 5 Newton ya Jadi gaya berat benda di udara 5 Newton Ini Kemudian ketika benda itu berada di Dalam fluida besarnya 3 Newton Ini 3 Newton Selisihnya itulah disebut dengan gaya Archimedes Nah besarnya gaya Archimedes Itu didefinisikan sebagai Masa jenis zat Masa jenis fluidanya ya Masa jenis fluidanya dikali percepatan gravitasi Dikali volume benda yang tercelup Perhatikan volume benda yang tercelup Nah sedangkan FA Gaya Archimedes tadi Disebut sebagai gaya apung Ini gaya Archimedes Kemudian Tadi kita lihat ada fenomena Ya ada benda itu tenggelam Ada yang terapung ya Ada sebagian besar benda berada di permukaan Nah ini juga Bergantung dari ya Kalau dia tenggelam Berarti masa jenis benda itu Lebih besar dari masa jenis fluida Kalau benda itu melayang Ini yang melayang Kalau ini tadi bendanya tenggelam Yang ini melayang Kalau benda itu melayang Berarti Masa jenis benda sama dengan masa jenis zatnya Masa jenis fluida Kemudian kalau benda itu terapung Ya berarti masa jenis benda itu kurang dari masa jenis zat Khusus untuk kasus terapung ya Berlaku masa jenis benda Dikali volume benda Itu sama dengan Volume Masa jenis zat cair Dikali dengan volume benda yang terjelup Jadi untuk kasus benda yang terapung Masa jenis benda Dikali volume benda Itu sama dengan masa jenis zat cairnya Dikali volume benda yang terjelup Jadi misalnya ini ada balok Ini kan terapung Misalnya ada sebagian besarnya Setengahnya itu ada di Bagian fluida Berarti volume benda yang terjelup adalah setengahnya Kalau misalnya 2 per 3 benda ini terjelup Berarti volume benda yang terjelup 2 per 3 nya Masa jenis zat cairnya adalah masa jenis dari air ini Itu sama dengan masa jenis benda Masa jenis bendanya Dikali dengan volume benda semuanya Volume benda semuanya Itulah untuk kasus terapung Nanti akan berkaitan dengan materi kita ya Berkaitan dengan hukum Archimedes Kita lihat ini persoalannya Persoalannya yang pertama disini ada sebuah bola tembaga Yang volumenya 500 cm3 Kalau di udara beratnya 10 newton Jadi kalau kita lihat ini W udara ya W udara berarti berat benda di udara 10 newton Di dalam zat cair beratnya 6 newton Berarti volume gaya berat benda di dalam fluida W air ya 6 newton Jadi berada dalam air Lebih air 6 newton Apabila G besarnya 10 meter per sekon kuadrat Maka masa jenis zat cair Jadi masa jenis zat cairnya berapa Kita ingat tadi bahwa Gaya Archimedes itu F A itu kan sama dengan Berat benda di udara Dikurang berat benda di dalam fluida Ya dalam hal ini Ini berat benda dalam fluida W A tadi ya Nah sedangkan gaya Archimedes itu Sama dengan masa jenis fluidanya Ini dalam nanti A ya Air yang dimaksud adalah Dikali percepatan gravitasi Dikali volume benda Yang tercelup di dalam fluida Itu sama dengan Berat benda di udara Dikurang berat benda dalam fluida Nah Yang ditanya adalah masa jenisnya Yaitu rho A ini tadi ya Sehingga G nya 10 Volume benda nya Ini ya volume benda yang tercelup 500 cm3 Dijadikan ke meter kubik Jadi 500 cm3 500 cm3 berarti 500 dikali 10 pangkat minus 2 meter Karena kubik pangkat 3 ya Jadi hasil akhirnya 500 Dikali 10 pangkat minus 6 Atau 5 Dikali 10 pangkat minus 4 meter kubik Nah inilah hasilnya Kenapa 5 kali 10 pangkat minus 4 Kemudian 10 dikurang 6 Ini kan 4 Ya 10 kurang 6 4 Berarti Kita lihat disini ya Berarti ini 4 Sama dengan rho A Dikali 10 Kali 5 50 Dikali 10 pangkat minus 4 Ya Maka besar rho A nya Rho A Sama dengan 4 Dibagi 50 Dikali 10 pangkat minus 4 Ini 10 pangkat minus 4 Pindah ke atas kan Jadi rho A Sini ya Rho A sama dengan 4 Dikali 10 pangkat 4 Dibagi 50 ya Jadi rho A sama dengan 4 Dikali 10 pangkat 4 Itu berarti 100 kali 100 Dibagi 50 Nah 100 Dibagi 52 2 kali 4 8 8 kali 100 800 Gram ya Jadi jawabannya 800 kilogram Per meter kubik Soal selanjutnya Ini berkaitan dengan Sepotong kaca Di udara Memiliki berat 25 Newton Jadi berat benda di udara 25 Newton Dengan masa jenis 2,5 Kali 10 Pangkat 3 Kilogram Per meter kubik Masa jenis benda Berarti Masa jenis benda ini 2,5 Kali 10 Pangkat 3 Bila masa jenis Air 1000 Kilogram Ini masa jenis airnya Dan percepatan Gravitasi 10 meter Per sekon Kuadrat Maka berat kaca Di dalam air Jadi berat kaca Di dalam air Jadi berat benda Di dalam fluida WA berapa Kita tahu Rumus dasarnya Bahwa berat benda Di dalam Berat benda di udara Dikurang berat benda Dalam air Sama dengan Gaya Archimedes Jadi Formulasi dasarnya Adalah Berat benda di udara Dikurang berat benda Di dalam fluida Air Sama dengan Gaya Archimedes Yang besarnya Gaya Archimedes Masa jenis fluida Dikali dengan G Dikali volume Benda yang tercelup Kalau kita lihat Di sini Pertama kita tentukan Dulu masa jenis benda Nah ini Masa jenis benda Sama dengan M per V Masa jenis bendanya 2,5 Temu ya 2,5 Kali 10 Pangkat 3 Yang ini Kemudian Masa bendanya 2,5 2,5 Kilogram Ini ya Tadi masa jenis benda Kemudian Dibagi volume Maka diperoleh Volume benda Yaitu 10 Minus 3 Volume benda 10 minus 3 Meter kubik Dengan Mengsubstitusikan Kepersamaan ini Jadi Berat benda di udara W 25 Dikurang Berat benda Dalam fluida Yang ditanyakan Masa jenis Fluidanya 1000 Percepatan gravitasi G nya 10 Dan volume Benda Nah volume Bendanya 10 Pangkat Minus 3 Maka Diperoleh Berat benda Di udara Besarnya Oh ini bukan Berat benda Di udara Ini Berat benda Di dalam fluida Besarnya 15 Newton Jadi berat benda Dalam fluida 15 Newton Ini Salah ya Jadi Ini adalah Berat benda Dalam fluida Sama dengan 15 Newton Atau WA nya 15 Newton Nah ini Jawabannya Selanjutnya Misalnya Ada lagi Suatu Benda Jika dimasukkan Kedalam minyak A Jadi ada Benda Dimasukkan Kedalam minyak Dimasukkan Kedalam minyak A Yang masa jenisnya 0,84 gram Per cm3 Ternyata Bobotnya Berkurang 7 Newton Ternyata Bobotnya Berkurang Berarti Gaya Archimedes nya Untuk Kasus A Katakala Kasus 1 Itu sama dengan 7 Newton Tetapi Jika dimasukkan Kedalam minyak B Minyak B Bobotnya Berkurang 6 Berarti Gaya Archimedes Untuk Kasus 2 Itu 6 Newton Maka Masa jenis Minyak B Yang intanya Masa jenis Minyak B Dengan cara Yang sama Kita cari dulu Yang paling utama Adalah Menentukan Berapa sih Besar Volume Benda Volume Benda Bisa kita gunakan Untuk Kondisi 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 Pada Kondisi Minyak Karena Masa jenis Minyak A Diketahui Berat Benda Di udara Dikurang Berat Benda Dalam Flida Gaya Archimedes Besarnya 7 7 7 Newton Sama Dengan 0,84 Masa jenis Dikali 10 Meter Persegi Dikali 10 Meter Persekan Kwadrat Dikali Volume Benda Maka Diperoleh Besar Volume Benda Besarnya 1 Per 1,2 1 Per 1,2 Ini Volume Bendanya Dengan Memperoleh Volume Benda Tadi Kita tahu Bahwa Untuk Kondisi Minyak Di B Bahwa Gaya Archimedes 6 Masa jenis Fluidanya Yang kita cari Dikali Percepatan Gravitasinya Volume Benda Tadi 1 Per 1,2 1 Per 1,2 Maka Diperoleh Masa jenis Bendanya 0,72 Gram Per Sentimeter Kubik Nah Untuk Soal selanjutnya Itu berkaitan Dengan Ada Sebongkah Es Terapung Di Laut Terlihat Seperti pada Gambar Ini ada Laut Kemudian Ada Gunung Es Di sini Jika Masa jenis Air Laut 1,2 Gram Per Sentimeter Kubik Dan Masa jenis Sebongkah Es 0,9 Gram Per Sentimeter Kubik Maka Volume Sebongkah Es Yang Tercelup Masuk Dalam Air Laut Sama Dengan Berapa Volume Yang Tercelup Jadi Kalau Bicara Volume Tercelup Maka Es Terapung Berarti Kalau Dia Terapung Maka Masa jenis Benda Total Dikali volume Benda Total Itu Sama Dengan Masa jenis Air Laut Dikali Dengan Volume Benda Yang Tercelup Masa jenis Bendanya Adalah Bongkahan Es Tadi 0,9 Bongkahan Es Kemudian Volume Bendanya Yang Kita Cari Kemudian Masa jenis Cairnya 1,2 Volume Benda Yang Tercelup Kita Dapat Volume Benda Yang Tercelup Sama Dengan 0,9 Dibagi 1,2 Dikali Volume Benda Jadi Volume Benda Yang Tercelup Itu Sama Dengan 0,75 Totalan Dari Volume Benda Jadi Volume Benda Yang Muncul Itu Sama Dengan Volume Benda Dikurang Dari Volume Benda Yang Ada Di Dalam Laut Ya Dalam air Laut Atau Volume Benda Yang Tercelup 0,75 V Benda Jadi Diperoleh 0,25 V Benda Jadi Volume Benda Tercelup Perbandingannya Volume Benda Tercelup Dibagi Volume Benda Yang Muncul Itu Sama Dengan 0,75 Dibagi 0,25 Sama Dengan 3 Jadi Volume Benda Yang Tercelup Sama Dengan 3 Kali Dari Volume Benda Yang Muncul Maka Volume 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 S Yang Tercelup Dalam Air Laut Sama Dengan Volume Benda Yang Tercelup Itu Sama Dengan 3 Kalinya Volume Benda Yang Muncul Perbandingan Dari Volume Benda Yang Tercelup Dibagi Dengan Volume Benda Yang Muncul Oke Demikianlah Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Hukum Archimedes Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh